Terima kasih Anda masih dalam program Nasional News kita keberitaan selanjutnya. Kepopuliran kuliner khas Tegal Jawa Tengah tak lepas dari peran Dian Widianto, pemuda lulusan S2 Universitas Gajah Mada. Dirinya memilih mengeluti usaha ternak domba yang bernilai ekonomi. Bersama para pemuda di Desa Kemuning Kejamatan Kramat, Dian sukses membangkan usaha ternak sejak 2011 dan menyuplai kebutuhan daging domba di Tegal termasuk warung sate Tegal setiap harinya. Halo, kenalkan saya Dian Widianto, peternak kambing domba dan sapi. Kebetulan saya inisiator dan pembina kelompok ternak domba berkah, Desa Kemuning Kejamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Saya usaha ternak ini sejak tahun 2011, selesai saya menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan UGM, saya langsung terjun di peternakan. Dulu awalnya peternak ayam proiler, kemudian beralih ke ternak domba dan kambing pada tahun 2011. Setelah jalan tiga tahun, nambah lagi populasinya ternak sapi sampai dengan sekarang. Saya sekarang memelihara kambing sekitar 62 ekor, kemudian domba 310 ekor. Di peternakan saya terintegrasi dari pembibitan, pembesaran, kemudian penggemukan, sampai dengan disembleh dan untuk memasuk warung sate. Alhamdulillah kebetulan saya juga punya usaha daging dan warung sate, jadi sebagian jual daging dan sebagian dijual dalam bentuk sate. Jadi Tegal itu kan terkenal dengan kuliner sate Tegalnya ya, memang punya ciri khas tersendiri satenya, dan memang punya citarasa sendiri. Dan kebutuhan domba untuk sate di Tegal itu sangat besar sekali, setiap hari itu minimal sepi-sepinya itu 400 ekor per hari. Jadi kalau pas weekend itu bisa sampai 600 sampai 700 ekor per hari. Kebutuhan warung sate ini tidak dapat dipenuhi dari pasokan ternak, dari peternak lokal kabupaten, jadi bagian besar malah mendantangkan ternak dari luar kabupaten Tegal. Tentu ini adalah peluang yang sangat besar untuk disuplai oleh peternak-peternak lokal. Jadi ini akan sangat menjanjikan ke depan bagi peternak lokal di Kabupaten Tegal untuk mengembangkan usaha ternak kambing dan domba ini untuk pasokan ke warung sate di wilayah Kabupaten Tegal. Selepas saya selesai kuliah, memang pernah kerja di perusahaan, pernah menjadi marketing juga di bank, cuman pada akhirnya saya memutuskan untuk berternak karena memang potensi dan peluang pasarnya sangat menjanjikan. Selama hampir 11 tahun saya berternak, memang mengalami pasang surut yang namanya pasang surut usaha. Jadi dari masalah penyakit ternak, masalah pasar yang tidak bisa jual, terus permasalahan keterbatasan suplai pakan untuk ternak, memang itu menjadi hambatan dalam mengelola usaha ternak ini. Cuman setelah berjalan selama ini, semua masalah itu sebenarnya hal-halnya biasa saja sih. Yang penting sebenarnya di usaha ternak ini adalah tekat dan kesabaran. Jadi tekat ingin tetap terjun di bidang ini dan sabar menanti waktunya panen. Karena ternak, domba, dan kambing ini kan ibaratnya masa produksinya itu kan panjang dari mulai pembibitan, pemisaran, dan pengemukan. Itu paling cepat prosesnya menjadi uang itu kan satu tahun. Jadi memang harus sabar mengelolanya. Jenis ekor gemuk ini lebih cocok untuk pasokan ke warung sate. Jadi kalau sate Tegal itu memang mengendaki tidak hanya daging, tapi lemaknya. Jadi dengan ekor yang gemuk itu menjadi sumber bahan baku lemak untuk sate. Jadi memang sesuai dengan potensi pasar di Tegal, di peternakan saya, jadi kambing ini sebagai komoditas pendukung untuk pengembangan pembibitan domba. Jadi ini kan kadang domba atau cempe yang lahir itu kan ada yang kurang susu gitu kan. Nah itu nanti didopang dari susu-susu kambingnya yang ada di peternakan saya. Pakan ternak itu sesuai dengan fase-fase produksi ternak itu sendiri. Jadi misalnya saat dia proses kawin dan bunting itu sebenarnya hanya cukup rumput dan hijauan saja. Kemudian pada saat fase menyusui itu memang harus ditambah pakan tambahan ya suplemen supaya produksi susunya banyak. Jadi cempe-nya lebih cepat besar dan lebih cepat disapi. Nah setelah lepas sapi ini kan nanti baru ini dia cempe itu sebagai bakalan-bakalan untuk warung saatnya. Nah disitulah fase penggemukan cempe untuk menjadi siap potong. kita menggunakan pakan tambahan ya baik berupa konsentrat maupun jagung ya. Jadi kalau di peternakan saya itu untuk penggemukan cempe-nya memang lebih dominan ke jagung supaya jagung ini menghasilkan cita rasa yang lebih baik utika daging itu digunakan dalam bentuk hidangan sate gitu. Peternakan saya memang hijauan-minded ya artinya saya lebih cocok ke hijauan karena usaha ternak ini kan usaha yang sifotnya jangka panjang. Jadi kalau kita memelihara ternak dengan pakan hijauan setidaknya pakan itu tidak terkena inflasi. Karena produksi hijauan itu kan hanya membutuhkan lahan yang subur, kemudian air, dan cahaya matahari. Jadi biaya yang muncul dari pengadaan pakan hijauan itu hanya tenaga kerja saja. Jadi ketika kita mengelola usaha dalam jangka panjang maka yang paling penting itu adalah biaya-biaya produksinya itu minimal itu tidak ada kenaikan. Jadi kalau kita menggunakan hijauan itu kita bisa menekan biaya produksi pakan. Karena dalam pembiakan atau pemeliharaan ternak ini yang paling utama adalah paling besar itu biaya pakannya. Jadi ternak dompe itu kan dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama pembibitan itu nanti hasilnya cempe, pembesaran itu nanti hasilnya bakalan, dan pengemukan itu hasilnya ternak siap dipotong untuk dikonsumsi selama 11 tahun. Ternyata proses itu kita sebagai peternak tidak bisa hanya memilih satu fase proses produksi itu. Ternyata lebih efisien kalau kita terintegrasi ya. Jadi membibitkan sendiri, membesarkan sebagai sumber bakalan sendiri, kemudian bakalan hasil pembesaran kita itu kita gemukan dan kemudian kita jual sebagai ternak siap potong. Karena memang kalau siklus-siklus itu terpisah-pisah artinya kita mendatangkan bakalan dari luar ya. Kemudian kita proses pengemukan di sini. Pada akhirnya memang itu usaha seperti itu memang tidak berkelanjutan. Jadi nanti mungkin sekali dua kali panen setelah itu malah kesendurungannya sering rugi. Karena kendala di fase pengemukan domba ini kan bakalan. Jadi kalau di domba itu kan tidak ada perusahaan yang menghasilkan bakalan ternak kambing dan domba. Yang ada itu mungkin pabrik pakan ada. Tapi kalau pabrik bakalannya tidak ada. Otomatis kan kita memperoleh bakalan itu dari peternakan rakyat yang mana itu genetiknya itu amburadul. Artinya sebagus apapun manajemen kita, sebagus apapun pakan kita, hasilnya itu tidak akan pernah sama, tidak seragam. Yang beda kalau di unggas-unggas itu kan ada perusahaan penetasan ya kan. Jadi dari perusahaan itu menghasilkan bibit-bibit yang seragam. Jadi kalau dipelihara itu hasilnya relatif sama, tidak fluktuatif. Tapi kalau di domba ini paling susah itu mendapatkan bakalan yang kualitas genetiknya seragam. Maka saya lebih memilih untuk pembiakan sendiri ya. Dengan harapan hasil pembiakan itu kita memperoleh bibit yang seragam gitu. Kotoran ternaknya itu kita bersihkan setahun sekali. Jadi kotoran yang ditumpuk selama setahun di bawah kandang itu menghasilkan pupuk organik yang kualitasnya sangat bagus. Jadi untuk memumpuk hijauan saya hanya butuh sekali pemumpukan selama setahun. Jadi tahun 2021 kemarin desa Kemuning atau desa saya ini di deklar sebagai percontohan kampung ternak. Kenapa demikian? Karena disini mayoritas masyarakatnya itu memiliki kandang kambing. Kandang kambing dombal ada yang meliaranya tiga, ada yang sepuluh, ada yang lima puluh, ada yang sampai ratusan. Jadi memang mayoritas warga kami itu petani dan peternak. Dan ternyata memang kalau rumah tangga di desa, kalau dia memelihara lima ekor saja itu setiap kebutuhan mendadak atau kebutuhan anak sekolah itu bisa cukup dengan menjual ternak saja. Sebanyaknya peternak itu saya punya ide pada tahun 2019 ya. Saya memusawarat dengan para peternak bagaimana kalau kita membentuk kelompok ternak supaya ada koordinasi produksi ya. Karena kalau kita mendatangkan ternak dari luar itu kan yang mendapatkan manfaatnya itu kan peternak luar. Bagaimana kalau kita mendatangkan ternak dari warga kita sendiri. Nah awal mula itu-itu seperti itu akhirnya kita membentuk kelompok ternak pada tahun 2019. Nama kelompok ternaknya kelompok ternak domba berkah. Jadi saya punya harapan desa saya itu menjadi desa mandiri pangan ya. Artinya dengan peternak ini, ternak ini menjadi sumber pendapatan pokok. Kemudian limbah ternaknya dalam bentuk pupuk itu digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Nah dari pertanian perkebunan itu kan masyarakat atau warga itu tidak perlu membeli sayur, tidak perlu memberi beras. Nah dengan adanya ternak ini kan kita punya fondasi pangan ya. Karena pangan ini kan diproduksi dari tanah yang subur. Tanah yang subur ini memang harus dipupuk dengan pupuk organik dari ternak ini. Jadi harapannya dengan banyaknya warga yang memelihara ternak itu menjadi sumber pupuk. Ternak yang nanti pupuk itu digunakan untuk memproduksi pangan baik ayur maupun padi gitu. Harapannya sih seperti itu. Pemerintah kabupaten melalui dinas peternakan dan pertanian, memang sering melakukan kunjungan dan dindingan teknis kepada peternak-peternak kami. Baik dalam bentuk manajemen kesehatan ternak, kemudian pengolahan pakan ternak. Dan yang paling penting itu adalah dinas peternakan melakukan pendampingan terhadap organisasi kelompok ternak mas. Bagi generasi muda atau generasi milenial yang hidupnya di desa, hal yang paling menjanjikan itu adalah peternak. Karena dengan peternak, minimal pendapatan peternaknya itu dua kali UMR. Nah, yang penting kan peternaknya menentukan skala yang ekonomis. Berapa sih yang ekonomis? Kalau setara awal itu minimal 15 ekor indukan. Jadi dengan 15 ekor indukan itu dipiara selama dua tahun, minimal itu akan punya aset ternak sebanyak 50 ekor. Nah, setelah dua tahun itu, anak-anak muda ini akan mendapatkan penghasilan yang rutin dan berkelanjutan. Dan memang kalau memelihara tenak ini, jam kerjanya itu sangat fleksibel ya. Jadi kalau memelihara tenak itu paling sehari tidak sampai 4 jam lah. Untuk bisa mengelola 50 ekor, jam kerjanya ini tidak sampai 4 jam. Jadi banyak waktu yang bisa digunakan oleh anak-anak muda ini untuk mengerjakan hal lainnya lebih produktif.